Kerugian atas kerusakan ekologis yang dialami oleh negara kita Terutama di wilayah Tanah Bangka Belitung Gue mendapatkan sumber informasi dari salah seorang guru besar fakultas kehutanan Institut Pertanian Bogor Yang bernama Bapak Bambang Heru Saharjo Yang mengatakan, besaran nominal kasus korupsi timah ilegal itu Hanya kerugian dari sisi kerusakan lingkungan atau kerugian perekonomian negara Belum termasuk dengan kerugian keuangan negara yang lain Yang mana total kerugian atas kerusakan lingkungan hidup itu sebesar Ini, kalian lihat sendiri tuh, panjang banget Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang angka 271 Ini angka yang lagi viral-viralnya di Indonesia gitu ya Yang mana ini berhubungan dengan sebuah kasus korupsi dengan angka sebesar 271 triliun Wow, gila gak tuh? Dan uang sebanyak itu untuk di Indonesia nih berdasarkan data dari majalah Forbes gitu ya Majalah orang-orang terkaya gitu Kalian kalau punya 271 triliun, kalian otomatis langsung jadi orang terkaya nomor 4 di Indonesia Yaitu tepatnya, kalian akan lebih kaya daripada keluarga pemilik perusahaan Sinarmas Yang mana mereka aja punya kekayaan sebesar 168 triliun Nah kalau kalian punya 271 triliun, maka kalian akan lebih kaya dari mereka Dan untuk kalian yang pengen ngundang Tyler Swift Kayak Singapura kemarin, kayaknya kalian bisa undang Tyler Swift sebanyak 5.700 kali Ampe Tyler Swift-nya ambien kali ya, datang ke Indonesia dengan uang kalian sebanyak itu Jadi hari ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang banyak banget kalian request Yaitu tentang rekor korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia Yang melibatkan seorang Crazy Rich sekaligus suami artis Gokil gak tuh? Nah dan korupsi mereka ini ya untuk keuntungan pribadi Tidak mereka bagi-bagi Jadinya ketika terbongkar, nah mereka menanggung akibatnya sendiri Alias berdua sih dalam kasus ini tuh ada 2 orang sih yang paling terekspos gitu ya Nah bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus korupsi sebesar 271 triliun rupiah ini Langsung saja kita bahas di sisi lain Kita langsung masuk ke inti pembahasannya Jadi geng, kasus korupsi yang akan kita bahas ini Melibatkan suami artis dan juga seorang Crazy Rich yang tinggalnya itu di kawasan Jakarta Dan mereka ini terlibat korupsi yang berkenaan dengan perusahaan tambang timah Kasus praktik korupsi yang satu ini berhubungan dengan pencurian timah Yang sudah terjadi dari tahun 2015 geng Jadi baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkapkan sebuah praktik korupsi Yang melibatkan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK di wilayah tertentu Dalam penyelidikannya nih geng ya Diketahui Kejaksaan Agung mencatat kerugian ekologis akibat korupsi tersebut Diperkirakan mencapai angka yang fantastis yaitu 271 triliun Nah kerugian ini sendiri merupakan kerugian yang cukup kompleks alias banyak faktor Yang pertama itu adalah kerugian akibat penjualan timah secara ilegal Yang dilakukan oleh oknum pemilik perusahaan Dan juga kerugian negara akibat rusaknya lingkungan Nanti kalian akan lihat sendiri dari foto-fotonya Kerusakan lingkungan akibat tambang-tambang timah yang dibiarkan terbengkalai Itu benar-benar bikin hati miris Dan jujur gue sudah pernah datang ke lokasi tersebut Beberapa kali gue datang ke Bangka Belitung Dan menyaksikan sendiri bagaimana tambang-tambang timah itu terbengkalai seperti danau Yang airnya itu bisa dikatakan bersih, biru Tapi gak boleh nyebur ke sana, gak boleh mandi Karena airnya itu beracun Jadi bisa kebayang ya Itu kolam-kolam bekas tambang timah itu dibiarkan kayak begitu Apa gak bahaya? Dan juga lahan-lahan yang harusnya bisa jadi tempat penghidupan Jadi tempat tinggal Sudah tidak bisa dimanfaatkan karena sudah tidak layak lagi Nah di dalam kerjasama PT Timah TBK tersebut Diduga tidak transparan Karena penuh dengan kerjasama yang negatif alias Kongkalikong Jadilah di saat itu Kecurangan yang dihasilkan atau korupsi yang dihasilkan Dari perusahaan timah tersebut Itu menjadi sebuah aksi korupsi Yang tercatat sebagai korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia Nah lalu siapa saja yang terlibat di dalam kasus korupsi ini Sekarang kita bahas nih Orang yang pertama teridentifikasi terlibat dalam kasus ini Bernama Tony Tamsil Dan dia diduga melakukan upaya menghambat proses penyidikan Pada tanggal 30 Januari tahun 2024 Di saat itu Dia ini dijerat dengan pasal 21 Undang-undang TPKOR mengenai Obstruction of Justice Atau perintangan terhadap penyidikan Lalu setelah itu geng Kejaksaan Agung itu mulai menetapkan tersangka lain secara bertahap Di antaranya itu ya Ada dari kalangan penyelenggara negara Atau petinggi PT Timah nih Termasuk 3 orang di dalamnya Yaitu yang bernama Rizah Pahlevi Yang merupakan mantan direktur PT Timah Lalu ada lagi namanya Emil Emindra Yang menjabat sebagai direktur keuangan PT Timah Pada periode 2017 sampai 2018 Dan juga Alwin Albert Yang merupakan mantan direktur operasional Dan pengembangan usaha PT Timah Nah lalu setelah itu Dari hasil pengembangan kasus ini nih geng ya Diketahui bahwa ada dua nama lainnya Yang membuat kasus ini semakin mencuat Dan semakin heboh Jadi kayak viral banget gara-gara ada dua orang ini Yaitu salah satunya Yang bernama Helena Lim Yang mana dia ini dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Alias Pig Dia pernah beberapa kali Masuk ke dalam konten vlog Beberapa kreator Yang mereview rumahnya dia Yang mewah banget Tapi dia bilang disitu Cukup sederhana ya Living roomnya Sederhananya itu Barang-barangnya itu Aduh ya Allah Gue kayak gimana ya Satu air eking kayaknya gak cukup sih Buat bisa beli sofanya dia Jadi mewah banget Tapi dia bilang sederhana Karena kalau dalam bayangan gue nih ya Sederhana itu Living room yang Ada parkir motor Dalamnya Terus standar motornya itu Pake alas kaki Nah itu menurut gue Itu baru sederhana Tapi kalau living room rumah dia Yang dia bilang sederhana Di salah satu vlog gitu ya Itu kayaknya bukan sederhana sih Sederhana di mate siapa ya Kalau kayak gitu ya Di mate Vladimir Putin kayaknya Nah lalu Sosok yang kedua nih Yang menjadi tersangka Dalam kasus ini Dan menarik perhatian banyak orang Itu adalah suami artis Yaitu suaminya Sandra Dewi Yang bernama Harvey Mois Yang mana beliau ini Kehidupan pribadi Atau kehidupan rumah tangganya Itu menjadi impian semua orang Menjadi impian cewek-cewek lah gitu ya Pengen punya laki-laki Ya seganteng dia Setampan dia Dan juga mapan Mapannya bukan mapan biasa lagi Kaya raya Konglo banget Dan istrinya diperlakukan seperti ratu Nah ternyata pada endingnya Barulah ketahuan Kalau ternyata Kekayaannya Hasil korupsi Nah sekarang kita bahas nih geng ya Sosok yang memang Menyita perhatian publik ini Yaitu Harvey Mois Nah seperti yang gue katakan sebelumnya Dia ini memang seorang pengusaha Serta suaminya artis Dia menikah dengan Artis yang bernama Sandra Dewi itu Pada tanggal 8 November Tahun 2018 Pernikahan mereka Itu bener-bener heboh banget Karena Digelar secara mewah Dan gak tanggung-tanggung lokasinya Yaitu di Cinderella Castle Disneyland Tokyo Jepang Oke Ingat tuh ya Cinderella Castle Disneyland Yang mana elu Kalau mau kesana tuh Musti nabung 3 tahun Dari gaji-gaji UMR kita Nah jadi kalau untuk dia Nikah disana Gila gak tuh Elu yang udah beli tiket Gak boleh masuk Karena dia lagi nikah Nah sebagai seorang pengusaha Harvey Muis Itu merupakan Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT Multi Harapan Utama Yang mana selain itu Dikabarkan Beliau ini memiliki saham Di sejumlah perusahaan lain Seperti misalnya PT Rifain Bangkatin Lalu ada PT Sariwiguna Bina Sentosa PT Stanindo Inti Perkasa Dan CV Venus Inti Perkasa Serta yang terakhir itu Ada PT Tinindo Internusa Nah jadi bisa bayangin ya geng Dia ini pemegang saham Di PT-PT besar tersebut Berarti kekayaannya memang Ya banyak sekali Kalau berbicara tentang kehidupan pribadinya Ya jangan diragukan lagi Dia memang orang yang royal Dan juga bergelimangan harta Pada tahun 2021 Suami dari Sandra Dewi ini Juga pernah menjadi duta produk Ferrari Roma Gila gak tuh Nah dia menjadi duta di saat itu Bersama dengan putranya Nah lalu bagaimana awal mulanya Harvey Muis ini Bisa terlibat di dalam Kasus korupsi tambang timah nih geng Nah jadi ini semua berawal Pada tahun 2018 Yang mana di saat itu Pak Harvey Muis ini Sekitar tahun 2018 Sampai dengan 2019 Selaku statusnya Sebagai perwakilan PT Rifain Bangkatin Atau RBT Itu diduga sempat menghubungi Direktur utama PT Timah Pada saat itu Yang dijabat oleh Riza Pahlevi Harvey Muis ini Meminta kepada Riza Untuk mengakomodasi Kegiatan pertambangan liar Di wilayah IUP PT Timah Nah lalu mereka Mengadakan pertemuan Dan setelah beberapa kali Pertemuan Sudah disepakati kerjasama Sewa-menyewa peralatan Prosesing peleburan timah Di wilayah IUP PT Timah TBK Di saat itu Harvey Muis juga Menghubungi beberapa Smelter Yaitu PT SIP CVVIP PT SPS Dan PT TIN Untuk ikut bekerjasama Dalam bisnis mereka ini Nah selain itu Harvey Muis juga Memerintahkan Para pemilik smelter Untuk menyisihkan Sebagian keuntungan Dari usaha mereka Nah keuntungan tersebut Kemudian Dibagi sama rata Antara Harvey Dan juga sejumlah Tersangka lainnya Di dalam kasus ini Dan menurut informasi Yang gue dapat nih ya Dari pihak kejaksaan Diduga Pembagian uang tersebut Supaya gak kelihatan itu Korupsi Atau bagi-bagi kue Gitu ya Nah cara baginya itu Disamarkan geng Dengan cara Dibuat seolah-olah Itu adalah Dana corporate Social responsibility Atau CSR CSR sendiri Itu merupakan Sebuah bentuk tanggung jawab Bagi sebuah perusahaan geng Atas dampak sosial Dan lingkungan Yang mereka buat Yang diakibatkan oleh Bisnis mereka Seperti misalnya Masalah polusi Limbah Keamanan Sampai tenaga kerja Jadi ibaratnya tuh Orang kalau bikin tambang Atau bikin perusahaan Gak cuma asal Izin tempat doang Tapi mereka harus Memikirkan dampak Lingkungan nih Setelah mereka Selesai menambang Kayak misalkan Lubang-lubangnya Itu kayak Apa ya Bekas galiannya Itu harus dikembalikan Seperti semula Dan itu membutuhkan biaya Dan ternyata itulah Yang diselewengkan Oleh si pengusaha-pengusaha ini Dan hal ini Termasuk ke dalam Penggelapan Yang mengarah Kepada korupsi Yang mana akhirnya Harvey Moist Di dalam kasus ini Setelah ketahuan ya Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Tentang pemberantasan Tindak korupsi Dan dia langsung dijemput Serta ditahan oleh Kejaksaan Agung Di rumah tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung Selama 20 hari Di sana Nah hal itu dimulai Dari tanggal 27 Maret Hingga 15 April Tahun 2024 Nah dari sini kita Udah bisa ngebayangin lah ya Gimana awal mulanya Pak Harvey Moist ini Terlibat di dalam Kasus tersebut Lalu selanjutnya Bagaimana keterlibatan Crazy Rich Peak Yang bernama Helena Lim Dalam kasus ini Nah kalau Crazy Rich Peak ini Kabarnya nih Dari informasi yang gue dapatkan Beliau ini Yang bernama Helena Lim Itu dia berposisi Sebagai manajer PT QSA Yang mana dia diduga kuat Telah membantu Mengelola hasil Tindak pidana kerjasama Sewa-menyewa Peralatan prosesing Peleburan timah Di wilayah IUP PT Timah TBK Nah tugasnya dia itu adalah Memberikan sarana Dan fasilitas Kepada para pemilik smelter Dengan dalih menerima Atau menyalurkan Dana korporat Social Responsibility Atau CSR tadi Yang sejatinya itu Menguntungkan diri sendiri Mungkin penjelasan gue tadi Agak membingungkan ya Buat kalian ya Ini maksudnya gimana sih Gitu kan Kayak apa ya Bahasanya itu mungkin Terlalu bahasa berita Atau mungkin bahasa baku Gitu ya Yang susah dicerna oleh Sebagian orang Nah disini gue coba Jabarkan nih geng ya Jadi intinya tuh gini geng Perusahaan timah Dari PT Timah yang awalnya Mereka sadar Kalau pasokan biji timah Yang mereka hasilkan itu Ternyata hanya sedikit Jika dibandingkan dengan Smelter-smelter Atau tambang-tambang lainnya Yang berada di sekitar mereka Lalu setelah diselidiki Ternyata penyebab Sedikitnya hasil tambang Dari PT Timah ini Disebabkan gara-gara Adanya tambang ilegal Di sekitar tambang mereka Padahal nih ya PT Timah ini kan Punya negara BUMN gitu Tapi mereka bisa kalah Dengan penambang-penambang Ilegal Nah disitulah mereka Merasa gak terima Aduh gak bisa nih Ini menyebabkan Kerugian negara Kalau kayak gini Harusnya kan hasil bumi Sumber daya alam Indonesia Dikelola oleh negara Tapi gara-gara Banyaknya tambang-tambang ilegal Malah negara Merasa dirugikan Seharusnya Tambang-tambang itu kan Dihancurkan Alias dibubarkan lah Orang-orangnya ditangkap gitu ya Karena kan itu merupakan Tindakan melawan hukum Nah tetapi Alih-alih mereka Menghancurkan Tambang-tambang ilegal tersebut Tapi justru mereka berpikir Untuk menjadikan Tambang-tambang ilegal ini Sebagai lahan bisnis Yang menguntungkan Beberapa pihak Atau menguntungkan Kantong pribadi Bukan berfokus Pada keuntungan negara Ya padahal kan seharusnya Munculnya Tambang-tambang ilegal ini Harus dibubarkan Supaya keuntungan negara Semakin besar Tapi ini enggak Justru Oknum yang bekerja Untuk negara Ingin memperkaya diri Dengan memanfaatkan Munculnya Tambang-tambang ilegal tersebut Nah jadi Pemikiran mereka tuh kayak Ya ketimbang gue hancurin Mendingan gue ajak kerja sama aja Gue kasih perlindungan Kepada mereka Supaya mereka aman Santai Tetapi mereka harus Bagi hasil sama gue Tapi bagi hasilnya Tidak akan merugikan mereka Karena nantinya Yang dipakai adalah Uang negara Nah kurang lebih Kayak gitu tuh geng Nah akhirnya Tambang-tambang ilegal tersebut Tetap beroperasi Seperti biasa Yang mana perjanjiannya adalah Nanti PT Timah TBK Yang notabennya milik negara Akan membeli timah Dari penambang ilegal Yang mana tujuannya adalah Agar timah-timah tersebut Tetap melalui jalur yang legal Yaitu jalur PT Timah Tetapi Yang menjadi kecurangan Di dalam hal ini adalah Ketika PT Timah ini Membeli timah Dari penambang ilegal Oknum-oknum di baliknya Termasuk salah satunya Harfi Muis Itu memart up Memart up itu dalam artian Naikin harga Harganya misalnya Belinya seribu Sekilo Dia bikinlah laporan Seribu lima ratus Jadi lima ratus itu Dia korupsi Dia kantongin sendiri Ntar dia bagi dua tuh Sama si pemilik Tambang ilegal Ya pemilik tambang ilegalnya Mau-mau aja lah Udah produknya dibeli Ya kan Mereka aman Bisa terus menambang Dan mereka dapat untung lagi Karena para penambang ilegal ini Bener-bener bandel geng Mereka ditangkap Dihancurin Mereka bakal muncul lagi Di daerah lain Terus menerus seperti itu Dan itu membuat negara kewalahan Lalu geng Karena sistem membelinya Itu dimark up Atau harganya dinaikin Otomatis kan laporan Keuangan ke negara Juga harus dipalsukan Akhirnya Mereka mencari cara nih Gimana caranya Laporan palsu ini Terlihat asli Supaya uang Sisaannya Yang gue bilang tadi Kayak seribu lima ratus Lima ratusnya dikantongin Nah itu lima ratusnya itu terlihat Seperti Biaya produksi Nah disitulah mereka Merekayasa Laporan keuangan Dengan membuat sebuah Kegiatan yang fiktif Sebenarnya Yang mana Mereka membuat laporan Seolah-olah Selisih harga mahal Dalam pembelian timah Kepada perusahaan Tambang ilegal Itu dikarenakan Adanya pengeluaran Sewa-menyewa Peralatan prosesing Peleburan timah Padahal Tidak ada kegiatan Sewa-menyewa Alat tersebut Sama sekali Alat peleburan itu Nggak ada Perusahaan sewa-menyewa Itu fiktif Jadi diada-adain doang Nah di dalam Pemalsuan sewa-menyewa Itulah Suami dari artis Yang bernama Harvey Muis ini Itu ikut andil Nah yang mana Keuntungan yang diambil Dari selisih Membeli dari Para penambang ilegal Itu langsung Setengahnya masuk Kedalam kantong Harvey Muis Dan Agar tidak Menimbulkan kecurigaan Helena Lim Itu berperan Sebagai orang Yang mencuci uang Atau melakukan Money Laundry Dengan membuat laporan Kalau keuntungan Dari setiap smelter Itu diserahkan Sebagai CSR Sehingga Uang yang masuk Ke kantong Setiap pihak Yang bermain curang itu Tidak dicurigai Seperti yang gue katakan tadi ya CSR itu kan Ibaratnya Biaya perbaikan lingkungan lah Jadi setelah Tambangnya selesai Itu tambang Ditutup-tutupin tuh Diratain lagi gitu Nah tapi CSR itu Nggak pernah dilakukan Jadi ibaratnya nih ya Kalau lo pernah jadi panitia Atau bendahara Pas lo lagi sekolah Misalnya ada kegiatan Di sekolah Yang mana membutuhkan Pembelian atau belanja Alat-alat lah gitu Nah disitu lo biasanya tuh Bakal lebih-lebihin Yang harusnya Nggak ada pulpen Lo bikin ada pulpen Gayung lah Handuk lah Segala macam Padahal semua itu Masuk ke kantong pribadi lo Ya itulah Trik korupsi Yang sebenarnya Ya Simple sebenarnya ya Tapi karena angkanya Terlalu gede kali Jadi nggak kebaca Dan nggak keditek Dan itulah Yang dilakukan Oleh Harvey Muis Dan Helena Lim Di dalam kasus ini Sekarang kita masuk Kedalam pembahasan Kerugian negara Atas kasus ini Jadi nih geng Sebenarnya masih banyak yang keliru ya Dari setiap memes Yang gue lihat Di jagad sosial media Banyak yang mengira Kalau angka 271 triliun itu Adalah angka Yang dikantongi Oleh Harvey Muis Dan juga Helena Lim Atau justru beberapa tersangka lain lah Nah tapi sebenarnya Nggak gitu geng Itu semua angkanya muncul Setelah dikalkulasi Alias setelah dijumlahkan Kerugian atas kerusakan ekologis Yang dialami oleh negara kita Terutama di wilayah Tanah Bangka Belitung Gue mendapatkan sumber informasi Dari salah seorang guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Yang bernama Bapak Bambang Heru Saharjo Yang mengatakan Besaran nominal Kasus korupsi timah ilegal itu Hanya kerugian dari Sisi kerusakan lingkungan Atau kerugian Perekonomian negara Belum termasuk dengan Kerugian Keuangan negara yang lain Yang mana total kerugian Atas kerusakan lingkungan hidup Itu sebesar Ini kalian lihat sendiri tuh Panjang banget Ya makanya dibulatkan menjadi 271 triliun Nah angka itu diperoleh Dari perhitungan kerugian lingkungan Akibat penambangan timah ilegal Dalam rentang waktu 2015 Sampai dengan tahun 2022 Pak Bambang ini melakukan pemantauan di lapangan Dan analisis berbasis satelit Untuk menghitung besaran kerugian tersebut Dan hasilnya Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Bahwa aktivitas tersebut menimbulkan Kerusakan lingkungan yang sangat-sangat parah Dan ya sulit banget untuk diperbaiki Karena bakal memakan biaya yang lebih banyak lagi Dan menurut pemantauan Dari pakar forensik kehutanan tersebut Penambangan timah liar tersebut Dilakukan mulai dari bulan Mei Tahun 2016 Dan dari hasil pemetaan Yang dilakukan terhadap tambang timah Yang dibuka di wilayah PT Timah TBK itu Ada tambang yang dibuka Sesuai dengan izin usaha pertambangan Atau IUP Yang dimiliki oleh PT Timah Tetapi ada juga tambang yang dibuka Di luar wilayah Yang sudah ditetapkan oleh IUP tersebut Jadi bisa dikatakan Mereka udah semena-mena gitu Yang sebenarnya batasnya cuma segini Tapi mereka curi-curi Sampai segini, sampai segini Sampai luas banget Yang mana itu gak punya izin aslinya Dan bahkan sampai masuk ke kawasan hutan Yang seharusnya tidak boleh dibabat Total luas area tambang timah itu Adalah 170.363,547 hektare Bisa bikin satu negara lagi tuh geng Sangking besarnya Dari total luas tersebut Hanya sekitar 88.900,462 hektare Yang termasuk Di dalam wilayah yang berizin Alias terdaftar di dalam IUP Nah jadi ada sekitar 82 juta hektare Yang tidak terdaftar Gila hampir 50% nya geng Tambang ilegal alias Luas tambang yang curang yang mereka buat Dan Pak Bambang tadi kemudian Menghitung kerugian perekonomian negara Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 Tentang kerugian lingkungan hidup Akibat pencemaran Dan atau kerusakan lingkungan hidup Nah ini beberapa rincinya Gue tampilin nih geng ya Jadi Kerugian kawasan hutan Poin pertama Kerugian lingkungan ekologis Sebesar 157,83 triliun Terus ekonomi lingkungannya 60.276 triliun Lalu pemulihannya 5.257 triliun Jadi untuk total kerugian di kawasan hutan Itu sebesar Oh gila Gue gak bisa ngitungnya nih Nih Kalian cek aja tuh Angkanya banyak banget Jadi total kerugian untuk kawasan hutan Itu sekitar 223 triliun rupiah Tapi masih ada angka-angkanya lagi di belakang Nah ini yang sangat mencengangkan nih Kalian bisa lihat sendiri ya Kerugian lingkungan ekologisnya aja udah sampai 157,83 triliun Nah lalu sementara itu Jika dilihat dari sisi kerugian tambang timah Di luar kawasan hutan Meskipun angkanya lebih rendah Tetapi ini juga berpengaruh dan signifikan nih Nih kita lihat ya Kerugian non kawasan hutan Pertama poinnya Biaya kerugian ekologis Yaitu sebesar 25,87 triliun Lalu poin kedua Kerugian ekonomi lingkungannya Sebesar 15,2 triliun Lalu biaya pemulihan lingkungan Sebesar 6.629 triliun Jadi totalnya adalah 47,703 triliun Nah jadi Angka 271,06 triliun Itu dihasilkan dari jumlah keduanya tadi Yang mana 271 triliun itu Kerugiannya harus ditanggung oleh negara Dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan Nah hal ini Menunjukkan adanya urgensi Untuk menangani masalah kerusakan lingkungan Yang diakibatkan oleh aktivitas tambang timah itu Serta pentingnya upaya untuk mencegah kerugian lebih lanjut Di masa yang akan datang Nah lalu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus Di Kejaksaan Agung Sudah mengklarifikasi Bahwa perhitungan dampak ekologi Yang disampaikan oleh Pak Bambang Itu belum mencakup kerugian keuangan negara Jadi 271 triliun Yang kalian lihat selama ini di TV Itu sebenarnya belum keseluruhan Masih ada lagi jumlah yang belum dilaporkan Dan sampai sekarang Masih diselidiki oleh Kejaksaan Agung Proses perhitungan kerugian uang negara sendiri Masih dalam tahap pengembangan Dan hasilnya akan diumumkan pada waktu yang tepat nantinya Sebagian besar lahan yang digunakan oleh pelaku pertambangan Seharusnya direhabilitasi Atau dikembalikan ke kondisi semula Tapi kan kenyataannya enggak Kalian boleh datang ke Bangka Belitung sana Kalian akan melihat Banyaknya danau-danau bekas tambang Yang dibiarkan begitu saja Dan danau-danau atau lubang-lubang bekas tambang tersebut Mengandung logam berat Serta zat kimia beracun Yang membahayakan kesehatan manusia di sekitar sana Data dari Jaringan Advokasi Tambang Atau Jatam Nasional Menunjukkan bahwa Selama periode 2014 sampai 2020 Setidaknya Gara-gara bekas tambang tersebut Sudah ada 168 korban jiwa yang meninggal dunia Akibat adanya tambang tersebut Dan Jatam juga mencatat Bahwa masih ada sekitar 3.092 lubang tambang Yang belum direklamasi Alias belum dikembalikan Karena disana airnya memang terlihat jernih Seperti yang gue katakan sebelumnya Tetapi jelas sekali itu mengandung racun Nah itu dia geng Pembahasan kita hari ini Tentang tambang timah ilegal Yang merugikan negara Sebesar 271 triliun rupiah tersebut Gimana menurut kalian Tentang pembahasan kita kali ini Apakah kalian semakin tertarik Untuk mencintai negeri kita tercinta ini Atau bagaimana Apakah kalian merasa kecewa Coba tinggalkan komentar di bawah Terima kasih